SMP Islam Terpadu Ibnu Sina Merauke menyelenggarakan penilaian akhir semester 2 berbasis teknologi dengan menggunakan gawai melalui aplikasi CBT berbasis komputer. Ini merupakan pertama kalinya dilakukan pada tingkat SMP di Merauke. Sebanyak 100 siswa, siswi kelas 7 dan kelas 8 SMP Islam Terpadu Ibnu Sina Merauke mengikuti penilaian akhir semester 2 dalam pengambilan nilai untuk kenaikan kelas. Kepala sekolah SMP Islam Terpadu Ibnu Sina Merauke, Joko Susanto mengatakan terobosan baru kembali dilakukan para dewan guru SMP Islam Terpadu Merauke dengan ide ulangan basis teknologi. Para siswa-siswi tidak lagi memegang buku melainkan gawai yang merupakan perangkat masa kini yang tercipta seiring berkembangnya zaman sehingga mampu mempermudah seseorang di berbagai aspek kehidupan. Ulangan berbasis teknologi gawai sengaja dilakukan agar para siswa-siswi siap menghadapi 5,0 atau masyarakat super pintar di masa depan dan tetap dengan penguatan agama agar lahir pemimpin yang bermartabat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk tahun ini memang kita sedang mencoba pola baru, sistem baru yang kita coba yaitu menggunakan gawai yang mana disini kami ingin mengajak dan juga memahamkan kepada para seluruh siswa bahwa memang ini pertama awal jadi kita menggunakan kuisis dan juga Google Form yang mana ke depan kita ada rencana insya Allah yaitu menggunakan aplikasi CBT berbasis komputer. Joko menambahkan penggunaan gawai melalui aplikasi CBT berbasis komputer mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2022-2023 dalam nyongsong era society. Dari Merauke, Papua, Cari Mindip, kontributor AI News, melaporkan.